PAUS EMERITUS 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 Dan berbicara kepada wartawan setelah pengarahan, dia mengatakan Benedictus secara khusus meminta agar semuanya, termasuk pemakaman, ditandai dengan kesederhanaan sama seperti dia menjalani hidupnya. Mendiang Joseph Ratzinger lahir di Mark, Jerman pada tanggal 16 April tahun 1927. Pada usia dini, dia menemukan keindahan iman kepada Kristus melalui kesaksian yang jelas dari keluarganya tentang kebaikan dan harapan. Pada tanggal 19 April tahun 2005, dia terpilih sebagai paus ke-265. Semasa hidupnya, paus emeritus Benedictus ke-16 tidak pernah berhenti menyerukan pertobatan, penebusan dosa dan kerendahan hati, menawarkan citra gereja yang dibebaskan dari hak-hak material dan politik agar benar-benar terbuka bagi dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!